Intro Di momen ulang tahun yang ke-34 pada hari Kamis 27 April 2017 kemarin, pemain sinetron Niki Tirta memperoleh kebahagiaan yang luar biasa. Pasalnya, bertepatan dengan hari ulang tahunnya tersebut, Niki melaunching novel perdana-nya bertajuk Cook Born Proud. Diakui Niki, ini merupakan mimpi lama yang akhirnya terwujud. Maka tentu saja, peluncuran novel perdana-nya ini menjadi kado yang sangat terindah bagi dirinya. Sebenarnya ini semacam mimpi aku yang belum terwujud, Dan ini menjadi kado yang terindah aku di ulang tahun aku yang saat ini. Memang sangat bertempatan. Sebenarnya kita jadi memang ada dua event nanti akan termasuk yang sekarang itu adalah Sekarang V1-nya, nanti ada benar-benar looping besarnya itu untuk Cook Born Proud ini di bulan Juli. Jadi memang kita sendiri mau memotivasi novel dunia sampai nanti selainnya orang penasaran untuk Pengen tahu apa sih isinya, bagaimana sih novel pertama yang dibuat. Lewat novel perdana-nya tersebut, Niki seolah membuktikan kepada masyarakat Bahwa dirinya memiliki bakat luar biasa dalam menulis. Tapi kira-kira, apa yang memotivasi Niki untuk menerbitkan karyanya tersebut? Kalau aku justru menunggu saat ini, momen ini karena memang aku gak mau semua yang aku karyakan Cuma tersimpan di dalam komputer atau email ku aja gitu. Dan selama ini memang belum ada yang, misalnya belum ada link-nya, belum ada yang tertarik. Mungkin karena, ya melihat aku background-nya bukan di belakang, tapi lebih ke depan layar gitu. Dan ternyata setelah ngobrol cukup banyak dengan penerbangan yang lebih tertarik, Aku senangnya adalah mereka tertarik bukan karena aku pribadi. Tapi lebih karena ceritanya, lebih karena materinya, lebih karena karyanya. Novel perdana Niki Tirta baru bisa dinikmati oleh para pembaca pada bulan Juli mendatang. Namun ia cukup beruntung lantaran sudah ada beberapa production house yang tertarik untuk menjadikan karya novelnya itu ke dalam sebuah film layar lebar. Target itu untuk hotel Coburn Rock ini yang pertama. Ini sebenarnya udah jadi fisik kayak gini aja, aku udah bersyukur banget sih. Tapi ternyata dapat sambutan yang luar biasa. Aku dapat info dari Mas Andri juga. Ternyata ada beberapa PH yang sudah tertarik untuk memfilmkan. Tidak tahu siapa yang bilang aja, katanya. Mereka juga melihat bukan karena aku yang tulis, bukan karena, mungkin karena desain tulis juga, tapi lebih karena materi, ceritanya yang tertarik. Dan itu buat aku sebuah penghargaan. Karena aku gak mau dihargai karena cuma aku yang tulis, aku gak mau. Aku lebih suka karyanya yang dihargai. Terima kasih telah menonton!